selamat menikmati kalau di indonesia ada yang jenis ini saya seneng pengen menanam yang banyak paling enggak 1 per 4 1 per 4 hektare atau 1 per 8 hektare sedikit saja 1 per 8 atau dibagi 2 juga bisa karena ini akan menguntungkan wah pengen banget kenapa saya heran dengan tanaman cabai ini karena itu awet banget tidak mati-mati kemarin sudah mau mati terus berbuah malah banyak sekali dan ini ada tunas barunya juga dia juga berbunga jadi bagus banget ya tanah cabai ini hanya beberapa pohon tapi ini buahnya lebat sering dipanen terus terus dipanen masih tetap berbuah nah ini nih ini yang sebelahnya itu karena kurang karena ini nanamnya terlalu berdekatan ini jadi ini agak kecil nah ini yang berdekatan dengan terong terong ini sudah berbuah berkali-kali ini terus berbunga juga ini juga terjenis terong ini juga matinya itu lambat ya terong ya ini buahnya terus menerus teman-teman nah ini buahnya nih cabainya tuh ini cabai besar ya teman-teman buahnya lebat tuh jadi makannya keteter kalau disini tuh kalau makan cabai itu ini disini konsumsinya itu ya ini diambil yang merah-merah buat campuran sayur teman-teman cuma satu satu biji kadang gak semua cuma separuh ya buat pemanis buat warna ya kalau kita di Indonesia itu buat sambal buat apa wah itu banyak yang mau konsumsi teman-teman dan herannya yang saya suka ini awet gitu pohonnya ya teman-teman pohonnya awet terus berbuah terus berbunga seperti ini wow ini pohonnya ini yang antara yang satu kesatunya lagi ini padahal ini nanamnya gak banyak teman-teman tapi kok saya tertarik ingin menanam jenis ini ini jenis apa ya jarang ya jarang ya jarang dijumpai teman-teman jenis apa nih pohonnya gede banget nih pohonnya nih ini pohonnya ya teman-teman bu ini sama itu jaraknya berdekatan dan numpuk jadi satu nih batangnya itu panjang ya teman-teman panjang kesini bersentuhan kesatunya lagi tuh tuh jadi banyak sekali ini bagian sini juga ada lagi ya teman-teman nih ini beberapa pohon lah ya kayaknya berapa pohon ya ada gak sepuluh ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas dua belas pohon ini dulu karena sih disini ada yang mati kemudian setelah mati tuh disini saya tanemin terong terongnya jadi numpuk jadi satu sekarang buahnya terong dan cabai ada ya nah ini masih tetap berbuah nih teman-teman tuh nah ini kalau sering banyak hujan kayak gini suka busuk pada tanaman cabai teman-teman ini sampai kering ini keringnya ini kering udah tua gak diambil ya jadi gak dipanen jadi aku suka yang ini nanti kepingin sih bikin-bikin bibit gitu teman-teman nih tuh ya banyak ya buahnya lebat banget teman-teman nah ini sebagian karena kemarin banyak hujan jadi banyak yang busuk pada buah teman-teman sayangnya cuma segitu kemarin-kemarin itu tidak ya kalau banyak hujan kayak gitu nah ini pohonnya itu mekar banget satu pohon itu gede banget cabangnya banyak sekali satu pohon ini juga bisa ditinggikan ya teman-teman wow tuh lebat banget ya pokoknya lebat hanya beberapa pohon tapi lebat sekali teman-teman nih lebat sekali tuh buahnya sampai kayak gitu awet ya abis si petik yang merah kemudian buah lagi buah lagi dan bunga lagi gitu terus-terusan tidak ada abisnya teman-teman nah ini yang bagian bawah ini ada yang merah-merah seperti ini nih ini merah-merah seperti ini buat bibit bagus banget ini kita membuat bibit ya ini tuh lihat teman-teman wow tuh cabeknya cabek gede panjang tapi gak begitu panjang banget ya tapi pedas sekali teman-teman wah saya kemarin makan itu ditumis sama cumi kering ya enak banget terus makan daun daun itu kacang panjang teman-teman dicocol gitu aja kemudian ini pakai lengkuas gitu ya pakai lengkuas ditumis cumi keringnya tuh wah enak banget teman-teman luar biasa ini kita mau petik ya ini kita petik buat bibit teman-teman bagus banget tuh merahnya merekak dan ini saya senangnya tuh tahan lama itu pohonnya gak mati-mati nih ini subur banget teman-teman tuh lihat jadi subur banget ya wah ini juga nih tuh ya teman-teman kalau dari bawah kelihatan banyak tapi sebagian udah kering nah nanam sedikit aja ini lebatnya seperti ini apalagi kalau nanam banyak manennya senang banget ya gak tanggung wow pokoknya aku aku suka banget ini jenis ini karena dia pokoknya tuh awet gak mati-mati besar banget nih kita sambil berdiri manennya tuh enak teman-teman karena ini pokoknya tuh bisa ditinggikan juga kalau digapet gitu ya tinggi ini karena agak robo kesini ya gak di gak dirawat dibiarkan gitu aja maksud saya tuh gak dipatokin itu ya bambu jadi dia tuh doyong ke bawah tapi gak semuanya teman-teman masih oke lah ya masih berbuah banyak banget menyenangkan sekali ya kita meriwi tanaman itu kita sangat bersyukur karena ini juga pemberian Tuhan ya teman-teman banyak banget tuh wah suburnya luar biasa bagian sini karena ini udah numpuk sama tanaman terong ini terongnya juga kemarin udah saya petik hari ini juga saya masak terong ya udah saya petik terongnya buah terus ini udah buah berkali-kali teman-teman cabainya juga sampai sampai begitu lebarnya ada orang Tuhan yang masak yang lebat ini yang yang berani makan pedas teman-teman mereka di tumis terus dikasih bawang putih banyak banget ya diiris halus gitu kalau enggak di halusin gitu bawang putihnya kalau enggak dikebrek aja terus dicincang halus gitu teman-teman kemudian dimasukkan nah ini ini rebus gitu terus udah mau matang itu dikasih minyak dikit terus dikasih kecap ya wah enak banget teman-teman jadi utuhan begitu mengolahnya kayak gitu utuhan terus di botol kalau mau makan ngambil dua satu enak banget ya teman-teman jadi di Taiwan ada juga yang suka pedas ya enggak nyangka ya teman-teman jadi ini pedas banget kalau ini semakin dulu agak panjangan dikit ya ini sudah pohonnya udah besar dia agak lebih kecil tapi lebat banget terus awet ya teman-teman senangnya itu enggak repot nanam berkali-kali ya terus panennya berkali-kali apalagi memanennya itu masih hijau dia pohonnya itu awet lebih awet teman-teman enggak mati-mati saya jarang saya jarang menjumpai tanaman cabai sampai awet sampai lama ya teman-teman seperti ini wow kalau yang ini jenisnya enggak tahu sama apa kayaknya agak beda tapi apa sama enggak tahu juga yang merah-merah nanti nah ini singkong saya singkong landairang teman-teman londohirang londohirang ini sudah subur banget ini nanam yang baru ini dalam nama minta sama teman di toko endoway kayak gini cuma 4 pohon tuh udah subur banget tanah-tanahnya memang subur mungkin faktor tanahnya atau gimana ya cabai ini bisa awet juga batangnya ini bagian bawah juga banyak ini terongnya terongnya tuh enggak ada tempat sinar matahari masuk gini numpuk jadi satu teman-teman karena terongnya juga pohonnya besar cabainya juga besar ini tunas barunya ada lagi keren banget sebagian ada yang kering-kering ini yang merah-merah keren-keren kayak begitu teman-teman review tanaman cabai yang buahnya terus-menerus ya yang enggak ada henti sekarang juga masih tetap lebat ya teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati